Halo guys, balik lagi di channel Yaps Yoti Di video kali ini kita akan melakukan area operation yaitu Golden Desert Golden Desert di Saint Castile guys Jadi di Saint Castile itu ada dua ya Yaitu yang pertama Stronghold, Stronghold biasa ya Dan yang kedua adalah Golden Desert Nah, saya akan memberitahukan kalian apa saja kelebihanan yang kita dapatkan Kalau kita melakukan Golden Desert dibandingkan Stronghold Oke, yang pertama-tama kita langsung saja dulu ke videonya Oke guys, setelah kita bergabung dengan tim kita langsung to get ring point saja Karena kapten sudah memanggil guys Nah, ada pun peralatan yang saya merekomendasikan untuk kalian bawa Yang pertama adalah Seal, Sedatif, dan KSG ya Jika kalian punya KSG, pakai KSG Dan pakai sniper guys Kalian harus membawa sniper Dan jangan lupa untuk menggunakan armor yang kuat guys ya Armor yang kuat Nah, disini kita sudah berada di area operation Golden Desert Dan kita mulai menembaki pasukan-pasukan yang anda Dan disinilah kegunaan KSG ya Senjata jarak dekat Karena ini pasukan-pasukannya ini darahnya itu tebal-tebal guys ya Darahnya tebal-tebal Jadi harus menggunakan senjata jarak dekat yang kuat Dan tetap menjaga jarak dari serangan mereka ini ya Karena kalau kita dipukul menggunakan pemukul listrik itu bisa chaos kita guys Bisa terkancing dan ya, tersetrum Oke, yang kedua inilah kegunaan dari Seal Nah, Seal itu saya sendiri tidak menggunakannya Karena saya belum membuatnya Atau belum membelinya guys Jadi, tapi saya tetap memberanikan diri untuk melakukan Golden Desert ini Atau area operation ini Jadi, itulah yang terjadi jika kalian tidak memiliki Seal ya guys Jadi, kalian harus menggunakan itu Serum ya Serum yang hijau Nah, jika kalian tidak menggunakan Seal Maka darah kalian akan cepat berkurang guys Oke, selanjutnya Setelah membersihkan Para pasukan-pasukan atau para tentara-tentara itu guys Kita langsung saja ke Area berikutnya sini Wilayah berikutnya kita Isi armor dulu ya Isi ammo dulu ya Kok armor? Oke, kita isi ammo tadi Dan kita nambah darah sedikit Dan disinilah kegunaan dari sniper guys Nah, karena disana sudah menunggu sniper juga Dan ada pasukan machine gun di atas ya kan Nah, kita sudah dikeker-keker dengan musuh Dan disini saran saya jika kalian hanya membawa KSG ya kan Senjata jarak dekat Kalian langsung ke area sini Dan jangan lupa untuk menambah darah juga disini Dan kalian boleh menyicil-nyicil Ini dari sini Oke, sambil sembunyi-sembunyi Menggunakan teknik deko ya guys Nah, kalian menggunakan teknik deko ini Kalian bisa nyicil-nyicil Sampai pasukan yang ada disini Dewas ya guys Jadi setidaknya jika kalian tidak membawa sniper Kalian bisa membantu kawan kalian yang menggunakan sniper Jadi keberadaan kalian tidak hanya jadi beban aja guys Yang hanya diem-diem Tidak ada fungsi gitu ya Jadi setidaknya kalian nembak lah juga Jadi disini kita nambah darah lagi Dan kita tembak lagi itu menggunakan teknik dekoi Seperti yang tadi ya Teknik dekoi kita tembak Kalau dia ngeker ke kita Kita berindung lagi Nembak lagi guys ya Sampai pasukannya itu Chaos guys Oke, setelah dari sini Kita langsung pindah saja ke situ guys Ke dekat tangga ya Tapi tetap harus berhati-hati Dan kita ke dekat tangga sini Dan jika bisa ya Kita jika memungkinkan Kita ke depan sana ya guys ya Ke depan sana ya Yang paling depan ya Karung-karung yang paling depan itu Untuk lebih dekat lagi Karena kita menggunakan KSG guys Dan kalian tahu sendiri KSG itu tidak bisa jauh-jauh ya Jaraknya itu terbatas Oke Kita langsung melarikan diri saja ke sini Dan kita mulai menembaknya Atau menyicil ya Kita tembak-tembak Kan lumayan guys Tidaknya membantu teman lah guys ya Jangan sampai kita itu menjadi beban Ya kan Kalau kita jadi beban Nonton-nonton doang ya Bisa jadi Syukur-syukur kalau Kita tidak di-kick Kalau kita di-kick ya Kaptennya itu Kesal ya Kita di-kick keluar dari tim ini Jadi ya seperti itu Tidaknya kita memberikan kontribusi ya kan Nah disini kita tembak-tembak saja Pakai KSG Kenapa KSG? Karena menurut saya Di combat 60-an itu KSG yang paling OP ya kan Kalau masalah jarak dekat Kalau masalah jarak menengah itu Saya sarankan kalian pakai SMG dan jarak jauh Kalian pakai senjata rifle Dan disana teman kita Sudah mau mencoba Untuk melakukan bug ya Melakukan bug Dan sepertinya Sepengalaman saya Kalau Melakukan golden desert itu Bugnya itu Pakai satu aja ya Satu itu Apa Pagar kayu ya Satu pagar kayu Pengetahuan saya Nah disana dia memasang dua guys ya Dan saya ragu Apakah ini bisa berhasil atau tidak Apalagi orangnya keluar Lewat samping situ ya guys Biasa dia lewat dari samping Arah kanan Dari arah sini Jadi zombie-zombie yang disini keluar Kita jagain disini aja ya guys ya Jadi Tim itu terpencar saja Jadi tiga Karena ada pasca yang dari tengah juga ya kan Kalian disini Kalau bisa kalian pasang sedatif guys Kalian pasang sedatif Sambil lihat-lihat ke arah tengah juga Nah Jangan sampai Si Natasha itu dibobol ya guys ya Natasha dibobol kan Luar biasa tuh ya Oke Langsung kita tembak-tembak saja Zombie yang ada disini guys Nah Bersih-bersih gitu lah ya kan Dan ini Kalau bisa Inilah gunanya Kalau kita lihat-lihat ke belakang Ada temen kita yang butuh bantuan Kita bantu Kita tembaki Dan Jangan bersikap Masa bodoh Hanya fokus ke depan Karena zombie bisa datang dari belakang Atau dari samping Dan kalian bisa langsung Diberikan sentuhan-sentuhan Yang luar biasa guys Oke disini Kayaknya Kita kehabisan Amu ya guys ya Saya pantasan mau nembak Itu gak keluar Disini ada dua zombie yang Berhasil meloloskan diri ya kan Nah Disini kita Pasang sedatif aja guys Ya Setidaknya sedatif itu Bisa memperlambat Gerak zombie ya guys ya Memperlambat gerak zombie Agar kita Bisa lah Berkesempatan Untuk nembak-nembak Mereka itu guys Karena kita pake KSG Kita pake KSG itu Jarak dekat Nah kalo jarak dekat Zombie nya itu Kalo cepat ya kan Kita bisa diberikan Sentuhan halus ya guys Dan tentu Sentuhan itu Merugikan guys Karena kita Enggak menggunakan Jadi kemungkinan Berkurangnya HP kalian itu Semakin besar Apalagi ini Coba juga Zombie besar ya guys Zombie besar ini Luar biasa Oke Kita tembok saja Dia goyang-goyang Dan kita lihat Sudara saya Sudah mulai Berkurang Mampers tank ya guys Dan kita belum Lihat Bossnya Itu Lazarus ya Si Lazarus Belum keluar Oke Kita fokus Membersih-bersihkan Ini dulu ya Zombie-zombie Si Kampret ini ya Loh itu Lazarus udah keluar ya Kita langsung Kasih sedatif Dan kita tembak-tembak Dan wow Kita di Wah Hampir aja Kita mati ya Kita lari kabur dulu Meloloskan diri dulu ya Untuk Mengisi darah ya kan Mengisi darah Dan akhirnya Sudah Selesai Melindungi Natasha Sekarang Giri-giri kita Untuk Membasmi Boss yang Sesungguhnya Dari area Operation Golden Desert ini ya Nah Ini guys Kita isi darah dulu Sampai full Kalau bisa ya Jangan gak full ya Kalau gak full itu Gak enak guys ya Oke Kita isi darah dulu Karena kalau setengah-setengah Bisa mati kita guys Disana Oke Sabar ya guys Sabar Iya Sabar aja Gak usah terlalu terburu-buru Kita tetap isi-isi darah dulu ya kan Dan jangan lupa Kalian pasang ini guys Pasang armor Amor Amor Selalu mau Sebut armor Kalau sebut armor Selalu mau pasang Mau sebut armor guys Dan Ini juga Keuntungan kalian Golden Desert Yang pertama itu Kalian durability-nya itu Lebih hemat Dan Penggunaan ammo juga Itu lebih hemat juga guys Ya Penggunaan ammo Lebih hemat Untuk durability juga Lebih hemat juga Jadi Gak sama seperti Stronghold Jadi kalau kalian Udah bisa Golden Desert Di Sandcastle ini Kalian Lebih Saya sarankan Menggunakan Golden Desert Dibandingkan Stronghold Tetapi kalau kalian ingin Ponyabannya banyak Kalian juga bisa Menggunakan Keduanya Entah itu Golden Desert Dan juga Stronghold Dua-duanya kalian kerjakan Tapi Pesan saya Ya Kalau kalian mau hemat dura Kalian itu cukup Menyelesaikan Golden Desert Dan Tentu hadiahnya juga Berbeda guys Kalau Stronghold Dan Golden Desert itu Berbeda Karena Musuh yang kita hadapi juga Berbeda juga guys Ya Berbeda Sangat-sangat Berbeda guys Ya Kenapanya Si Bossnya udah Naik di atas sana Dan kita Caranya ini Nembaknya itu Sambil lompat aja guys Sambil Lompat Nembak Lompat Nembak Lompat sebelah kanan Kiri Nembak Ya kan Ya Kita kalau bisa Nembak Sekarang kita Sekarat ya Dan itu Sesarankan Kalau kalian Sekarat Segera itu Menisi Kecuali Kalau tinggal sedikit darahnya Kan Tinggal sedikit darahnya Bossnya Kita bisa langsung Nembak sampai Fatal Blow God Juna Ya kan Ih Akhirnya dapat SS guys Nah Dapat SS Dan Saya sarankan Kalau kalian Golden Desert Di Zencasteer ini Jangan lupa untuk Mengambil Box hadiah ya Box hadiah Karena disitu Berisikan Item-item Atau Material ya Entah itu Material armor Atau material weapon Yang sangat berharga Jika kalian Melewatkannya Dan kalian akan Ya Tidak rugi sih Tapi Mubazir gitu Guys ya Mubazir Jadi disini Saya mendapatkan Great Blue Cotton Layer Wow Oke Jangan lupa Kalian untuk Isi ammo terlebih dahulu Sebelum pulang Karena Penggunaan ammo Di Golden Desert Atau area operasi Ini tuh Berbeda dengan Penggunaan ammo Setelah kalian keluar Dari skenario Ya guys Dan kalian lihat Sendiri Hadiah yang saya dapatkan Tadi Apa semua ya guys Yang ada di Kotak itu Banyak juga ya Jadi ada New Dollar Ada itu Pokoknya banyak Kalau kalian area operasi Golden Desert Dibandingkan dengan Stronghold Oke Itu saja Saya rasa Yang kita dapatkan Jika kita menggunakan Golden Desert Dan kalian juga bisa lihat ya Yang kalian belum pernah Golden Desert Pada nyubi-nyubi Mau lihat ya Caranya Gimana Ya Kalian bisa lihat Dan jangan lupa Untuk berterima kasih Kepada tim ya guys Setiap kalian melakukan Area operasi Atau Skenario Kalian berterima kasih Kepada tim kalian Oke guys Saya rasa Ini sudah cukup ya guys Untuk Area Operation Golden Desert Jadi Kalian bisa nonton Video ini Bagaimana caranya Alurnya gimana Apa aja yang dibawa Apa aja keuntungannya Dibanding stronghold Kalian bisa Lihat dan pelajari Oke Sampai jumpa Di video berikutnya Like jika suka Comment jika ada Saran dan kritik Dan jangan lupa guys Subscribe Sampai jumpa Di video berikutnya See you next time And Bye bye